Lesti Kejorak ini tengah memuncaki karir sebagai penyanyi dadut kenamaan Tanah Air. Kepiawainya membawakan lagu diakui seantero negeri. Istri Rizky Bilar itu bahkan dibuji oleh keluarga mantan Panglima TNI, Jenderal TNI, Purnawirawan. Andika Perkasa Pada cuplikan video yang diunggah akun TikTok Leslar Family 8, tampak Lesti di sebuah panggung bertemu dengan Andika Perkasa. Kemudian saat bersalaman dengan Andika Perkasa, pendendut Siti Rahmawati menyebut bahwa Lesti adalah aset negara. Pak ini aset negara, kata Siti. Iya makanya, saya jadi kagum, jawab Andika Perkasa. Lesti di belakang panggung juga bertemu dengan istri Andika Perkasa, Heti Perkasa dan putra mereka. Lesti langsung bersalaman pada dia dan sang anak. Kemudian putra Andika Perkasa memuji penampilan Lesti Kejorak. Bagus banget, ujar putra Andika Perkasa sambil mengacungka jempol. Video tersebut sontak mengundang berbagai respons dari warganet. Anaknya Pak Andika sampai bilang bagus banget, komentar warganet. Dengan balutan pakaian yang tertutup juga dengan hijab tetap bersinar masya Allah, tambah lainnya. Terharu melihat Bunda Litter disayang banyak orang. Tetap rendah hati anak, tulis warganet di kolom komentar. Sebelumnya, baru-baru ini Lesti Kejorak membuat heboh publik dengan mengungkap wanita lain yang menjadi kesayangan Rizky Bilar. Hal itu menjadi heboh lantaran saat ini rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti sedang harmonis-harmonisnya. Hal itu diungkap ketika Lesti di video call oleh Kartika Putri. Kan kalau kata orang-orang kakak Bilar punya perempuan lain itu benar, tuturnya dikutip dari intens investigasi baru-baru ini. Dengan kehebohan tersebut akhirnya Rizky Bilar buka suara. Menurut Bilar apa yang diungkap Lesti bukanlah arti dalam sesungguhnya. Melainkan candaan Lesti yang merujuk pada seorang gadis yang bernama Halisa yang merupakan anak dari Kartika Putri. Bilar mengakui jika Halisa dekat dengan dirinya dan beberapa temannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!